Intro Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Melinia Ekonofyanti, Peternakan 2018 Teman-teman, disini kami akan melaksanakan praktikum acara keempat Yaitu pembuatan semen beku di Balai Internasional Buatan Umaran Alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan semen beku yaitu komputer analisis sperma Selanjutnya ada fotometer untuk mengetahui jumlah pengencer, konsentrasi, sperma, dan juga berapa banyak straw yang dapat diproduksi Kemudian ada water bath Kemudian ada inkubator dan tempat sterilisasi Proses pembuatan semen beku dibagi menjadi tiga yaitu quality control 1, quality control 2, dan quality control 3 Berikut merupakan tahap dari quality control 1 atau yang sering disebut pra-processing Yaitu dengan memasukkan semen yang telah ditampung ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat celcius Kemudian dilakukan evaluasi semen secara makroskopis seperti warna semen, volume, pH, konsistensi, dan bau Kemudian dilakukan evaluasi secara mikroskopis seperti konsentrasi dengan menggunakan fotometer untuk mengetahui jumlah pengencer, konsentrasi dari semen, dan berapa straw yang dapat diproduksi Kemudian melakukan analisis menggunakan komputer analisis sperma atau KASA dengan mengamati gerakan masa minimal skor plus 2 dan motilitas minimal 70% Semen yang telah dievaluasi dan telah memenuhi standar akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya Namun ketika semen tidak memenuhi standar maka semen akan dibuang Tahap selanjutnya yaitu melakukan pencampuran dengan pengencer A dan kemudian disimpan pada water bath dengan suhu 37 derajat celcius Terima kasih telah menonton! Setelah itu semen akan dimasukkan ke dalam cool top agar mengalami proses ekulibrasi atau penyesuaian suhu selama 4 jam Setelah semen yang di dalam cool top mengalami proses ekulibrasi selama 4 jam dilanjutkan dengan pencampuran pengencer B pada semen yang telah diencarkan dengan pengencer A Kemudian setelah itu diambil sampel dan dilakukan dengan tahap selanjutnya yaitu quality control 2 Yang kedua yaitu quality control 2 atau peneriksa ambiver freezing Kemudian dilakukan pemeriksaan kembali kualitas semen secara mikroskopis dengan menggunakan komputer analisis sperma Yang dilihat yaitu gerakan individu minimal plus 3 dan motilitas minimal 55% Semen yang telah memenuhi standar akan dilanjutkan dengan proses filling dan sealing dengan menggunakan mesin Volume straw yang digunakan yaitu 0,25 cc Berikut merupakan prosesnya Setelah proses filling dan sealing akan dilanjutkan dengan meletakkan straw mini ke dalam papan hitung Untuk mengetahui seberapa banyak straw yang dihasilkan dalam satu ejakulasi Tahap selanjutnya yaitu memasukkan straw ke dalam mesin freezing dengan temperatur minus 110 sampai minus 120 derajat celcius selama 9 menit Setelah melalui proses freezing kemudian straw akan dimasukkan ke dalam container yang berisi nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat celcius selama 10 menit Semen disimpan dalam container selama 24 jam maka tahap yang terakhir yaitu ada quality control 3 atau post-towing motility Dilakukan dengan towing terlebih dahulu dengan air hangat 37 derajat celcius selama 30 detik Dan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali secara makroskopis dengan menggunakan komputer analisis sperma Dengan melihat gerakan individu minimal skor 2 dan motilitas minimal 40% Semen yang memenuhi standar pada quality control 3 akan disimpan kembali ke dalam container dan siap untuk didistribusikan Kenalkan, nama saya Firda Tasia Kamila, saya dari Pertengah Kanak-Katan 2019 Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video praktikum kali ini Sampai jumpa, semangat pagi!